Intro Halo semua, selamat malam, salam sejahtera Malaysia Saudara-saudara, tuan-tuan dan perempuan Yang amat dihormati semua Sudah pasti kita mendengar sebelum ini Berkaitan dengan isu Keputusan Najib dibebas Isu Najib dibebaskan ini diperkatakan ramai orang Adakah Najib Razak memang akan dibebaskan tidak lama lagi Adakah Najib Razak akan benar-benar menghabiskan 12 tahun di penjara Nah, saudara-saudara, satu keputusan Yang pasti dilantikan, terutamanya kepada Penyokong-penyokong bosku Ataupun penyokong Najib Razak Yang sudah pasti menginginkan kebebasan Pembebasan untuk Najib Razak Akhirnya, saudara-saudara Ini satu artikel Yang menyebut berkaitan juga dengan Lembaga Pengampunan Satu artikel daripada Malaysia kini Kabinet dimaklumkan Tentang mesyuarat Lembaga Pengampunan Kabinet dimaklumkan berkaitan mesyuarat Lembaga Pengampunan Isnin lalu Kata Menteri Dalam Negeri Saifuddin Nasution Ismail Menjawab soalan pemberita Dia bagaimanapun Tidak mendedahkan lanjut butirannya Kabinet dimaklumkan Sepintas lalu Tetapi Bukan kabinet Punya bidang kuasa Lembaga Pengampunan Seperti Dalam Perlembagaan Menyatakan dengan jelas Bahwa bawah Bidang kuasa siapa Keanggotaan bagaimana Jadi kita bincang Tetapi Kita faham ini bukan Bidang kuasa kabinet Katanya Menjawab soalan sama ada Terdapat Perbincangan sedemikian Dalam mesyuarat kabinet Sementara itu Ditanya Siapa yang akan Mengumumkan keputusannya Saifuddin menjawab Dia tidak boleh bercakap Bagi pihak Lembaga Pengampunan Mesyuarat itu dikatakan Membincangkan Permohonan Pengampunan diraja Bekas Perdana Menteri Najib Razak Nah saudara-saudara Ini pasti Satu berita baik Untuk Najib Razak Dan penyokong Najib Razak Kerana artikel ini Mengesahkan Mesyuarat itu Dikatakan Membincangkan Permohonan Pengampunan Diraja Bekas Perdana Menteri Najib Razak Bekas Presiden Amno itu Sedang menjalani Hukuman 12 tahun penjara Susulan Kesalahan Rasuah Melibatkan Dana-dana Bekas Anak Syarikat 1MDB SRC International Nah kita nantikan saja Keputusan terkini Adakah Najib Razak Akan dibebaskan Ataupun Najib Razak Akan meneruskan Hukuman penjara Selama 12 tahun Saudara-saudara Tuan-tuan Apapun Sekian saja untuk kali ini Teruskan bersama di dalam Channel ini Untuk info yang seterusnya Mohon bantu Tekan channel ini Mohon bantu Jangan lupa tekan butang like Share dan juga subscribe Akhirnya Saudara-saudara Tuan-tuan dan perempuan Yang saya amat hormati semua Sekali lagi kita mendengar Gesaan Untuk Presiden Amno Ahmad Zaid Hamidi Supaya Meletakkan Jawatan Saudara-saudara Sebelum ini pun hangat Tentang isu ini Dimana Ada yang berkata Pembawaan Zahid Sebagai Presiden Amno Telah Membuatkan Ramai pengundi Melayu Tidak lagi Mengundi Amno Ada juga kata Ahmad Zahid Menjadi Satu Presiden Sebagai satu Presiden Amno yang amat baik Amat sesuai Pada ketika ini Jadi banyak spekulasi Dibuat Sudah pasti ada yang suka Ada juga yang tidak suka Tetapi saudara-saudara Yang amat dihormati semua Satu lagi Gesaan dibuat Terhadap Ahmad Zaid Hamidi Untuk Meletakkan Jawatan Satu perkongsian Daripada Syabuddin Husin Ganti Zaid Hamidi Untuk pastikan Amno Dapat Kembali Sokongan Melayu Kata Salah satu MP PKR Hasan Karim Daripada PKR Berpendapat Amno Perlu diterajui Muka baru Tidak hanya Menumpang Dahan Pakatan Harapan Pimpinan Anwar Ibrahim Yang diakuinya Rapu Dalam berdepan Pilihan Raya Umum Ke-16 Menurut Ahli Parlimen Pasir Gudang Rombakan Pemimpin Baharu Yang segar Berintegriti Dan berkarisma Penting Untuk mendapatkan Undi Melayu Kumpulan Sokongan Paling Corot Diterima Gabungan PHPN Kini Dari Segi Sokongan Orang Bukan Melayu Hasan berkata Gabungan PKR Amanah Serta DAP Yang menjadi Anggota Penting Kerajaan Perpaduan Telah Teruji Dan bakal Terus Menikmatinya Dengan syarat PH Tidak Gila Kuasa Sehingga Lupa Agenda Progresif Untuk Membawa Reformasi Yang menjadi Masalah Kepada PHBN Ialah Kemerosotan Sokongan Melayu Yang boleh Diatasi Jika Amno Dapat Membawa Sokongan Melayu Kepada Gabungan Itu Dalam Keadaan Sekarang Sukar Selagi Amno Dipimpin Presiden Zair Hamidi Selagi Zahid Memimpin Amno Orang Melayu Sukar Kembali Menyokong Amno BN atau PHBN Katanya Kepada FMT Amno Perlu Rombakan Pemimpin Baharu Segar Berintegriti Dan Karisma Untuk Membawa Balik Sokongan Melayu Kepada Amno BN Dan Kini PHBN Jika Tidak Amno Bahwa Zahid Akan Menumpang Di Dahan PH Pimpinan Anwar Yang Kerajaan Sendiri Selepas PRU 15 Amno Perlu Rombakan Pemimpin Baharu Berintegriti Dan Karisma BN Dan Kini PHBN Amno Bahwa Zahid Akan Menumpang Di Dahan PH Pimpinan Anwar Yang Tidak Kuat Manapun Rabu Lalu Ketua Penerangan PAS Ahmad Fadli Syahri Mengeluarkan Kenyataan Sinis Bersetuju Bayangan Diberikan Zahid Bahwa Kerjasama PHBN Akan Gekal Sehingga PRU 16 Yang Didakuannya Memudahkan Pengundi Melayu Membuat Pendidian Awal Menubuhkan Kerajaan Perpaduan Bersama Beberapa Parti Lain Selepas Tiada Gabungan Mampu Menubuhkan Kerajaan Sendiri Selepas PRU 15 Penganalisis Berpendapat Berdasarkan Keputusan PRN Dan PRK Pasca PRU 15 Menunjukkan Sokongan Melayu Terhadap UMNO Dikatakan Semakin Trakis Selepas Hanya Menang 19 Daripada 108 Kerusi Dun Di 6 Negeri Ogos Tahun Lalu Nah PKR Yang Membuat Kenyataan Ini Akan Terima Berita Yang Mengejutkan Daripada Kepimpinan PKR Ataupun Kepimpinan Barisan Nasional Setelah Beliau Mengularkan Kenyataan Ini Yaitu Mengganti Zahid Hamidi Untuk Pastikan UMNO Dapat Kembali Sokongan Melayu Nah Apa Komen Anda Berkaitan Dengan Isu Ini Sekian Saja Teruskan Bersama Di Dalam Channel Untuk Info Yang Seterusnya Jangan Lupa Tekan Butang Like Share Dan Subscribe Trat